Sekarang saya akan mencari satwa yang biasanya beraktifitas di malam hari dan emang ini itu daerah persawahan ya dan nggak jauh dari kampung pohon-pohon besar di sini emang kalau malam itu seru bisa menemukan beberapa hewan yang gimana ya enggak kita temukan di siang hari jadi enak teru juga kalau ketua nangis tapi ya ini betetan soalnya gimana ya jarak pandang kita itu terbatas di sini kita juga enggak enggak tahu ada hewan apa di sebelah sini bisa saja kita ngindik ular berdisa soalnya malam-malam ini banyak apa ya jenis ular berdisa itu keluar semua ini kita menemukan satwa di sini nah ini dia percil kata kecil memang dan bahasanya sendiri kata-kata itu memang keluar saat malam hari memang dan bu bukan cuma malam hari sebenarnya sebenarnya siang hari juga keluar tapi sebenarnya gimana ya hewan-hewan itu merasa nyaman gitu kalau udah malam hari keluar semua baik baik ular apa ya mungkin hewan-hewan yang nggak ada di siang hari terus dia mencoba meloncat di sini unik juga warnanya sini ada garisnya ini oke kita lepas suara kocoknya nyaring di sini apa itu Hai kucing ini Hai ini dia Oh saya sendiri nggak tahu ini kok bisa tenang nih uh memang kalau malam-malam seperti ini itu banyak jenis satwa yang gimana ya ya enggak 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 ditemukan di siang hari lah silahnya oke kita coba pegang Hai kurutus dia memberikan peringatan memang jadi kelelawar ini memang jenis hewan nocturnal ya jadi dia itu aktif pada malam hari dan emang mungkin dia kelelahan mungkin gantung di di ini tali sepeda motor di tengah sawah mungkin sudah monturnya orang emang yang lagi nyulo nyulo kodok engin dan dia ini jenis kelelawar pemakan buah mungkin ya hai 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 coba lihat sampai lihat sendiri tuh ini dia kakinya nggak ada tali sama sekali terus Terus dia itu kelihatannya Loh Gata tali ini Emang dia sedang bersandar disini Coba lihat Eh Dia mungkin kelan emang Kita terbang Oke kita akan coba Kita akan coba Takutkan Oke Nah ini dia Oke Ada hati emang Soalnya giginya itu tajem banget Enggak Kalau kena itu lumayan Dapat Dan mencoba memanjat ke sepeda motor Oke kita harus Berhati-hati di sini soalnya Oke ini dia Keren Kelawar pemakan buah-buahan Satwa malam yang unik Mari kita taruh di tempat yang sekiranya Enak ya Oke Jadi kelawar ini Yaitu Satwa malam Jadi Gimana istilahnya Dia itu Melihat Dengan Kemampuan yang disebut ekolokasi Jadi dia itu mengeluarkan suara keras seperti ini Lihat kan Suara keras Dan itu akan terpantul ke benda-benda di sekitarnya Ya Terus Objek itu Bentuk benda itu sendiri Akan ditangkap Lewat telinga yang besar ini Emang Oke Jadi dia itu melihat Dengan cara seperti itu Jadi dia itu Enggak Enggak menggunakan matanya Emang Coba lihat Enggak ada tali Di sini Jadi dia itu menggantung Dengan bebasnya Oke Kita akan coba Oke Hehehe Tenang Oke Dia ini emang Rada resek ya Karakternya Berarti dia ini Dari jenis kelawar pemakan buah Saya sendiri lupa Nama latihnya itu Tapi gak Gak apa-apa lah Bisa dijelasin emang Kalau masih nama latihnya Jadi dia ini ya Jadi petualangan malam-malam yang cukup unik Bisa menemukan satwa malam seperti ini Oke Kita tinggalkan aja Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Smalls Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax